Tercium aroma rempah yang kuat, juga harum nasi biryani yang baru saja selesai ditanak. Di meja lainnya, bumbu untuk ayam rempah khas Gaza, Palestina sedang dibuat. Daging-daging ayam siap diolah dengan bumbu rempah beraroma kuat tersebut. Semua menu makanan dalam porsi yang besar. Ratusan porsi dibuat dalam sekali masak. Ada yang digoreng, ada yang direbus, ada yang ditanak. Setiap harinya, untuk memasak ratusan porsi makanan, belasan relawan di Gaza dilibatkan. Seluruh prosesnya dilakukan di sebuah bangunan di pinggiran kota Gaza. Bangunan dengan identitas yang tegas. Dapur Umum Indonesia Sejak bulan Oktober tahun 2018 lalu, aksi cepat tanggap menginisiasi Dapur Umum Indonesia di Gaza, Palestina. Dari dapur ini, menu-menu makanan siap santap terbaik diproses. Setiap harinya, kurang lebih 500 porsi disiapkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Dalam paket-paket aluminium foil, makanan beraroma rempah serat gizi itu kemudian didistribusikan ke Santero Gaza. Menuju ke pemukiman padat di pinggiran Gaza, atau menyapa keluarga Palestina fakir miskin yang sudah didata sebelumnya. Beberapa tim relawan ACT lain juga menuju ke sekolah, rumah sakit, dan rumah yang merawat anak-anak yatim di Gaza, Palestina. Terima kasih telah menonton!